Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika pada saat ini Hai pada tanggal 8 November 2001 pada jam kedua pelajaran kemudian dimulai ini adalah bab baru adalah bab terakhir di semata dua dengan topik adalah teori genetik gas pada teori genetik gas ini akan dibagi menjadi dua bagian bagian pertama akan membicarakan persamaan gas ideal persamaan gas yang kedua besok itu adalah energi genetik gas Oke gitu ya pada tetapi kita melihat dari pendaluan partikel gas partikel-partikel itu Anda tahu suatu bagian saat ini kita secara biaya bicara dengan serangan gas percaya kita adanya gas tapi gas itu kita nggak pernah lihat itu ya tapi percaya gitu loh dengan percaya adanya gas seperti itu yang kita nggak bisa lihat itu siapa menciptakan Allah yang menciptakan ya yang diciptakan saja nggak bisa dilihat apalagi akan melihat yang menciptakan berarti kita tambah yakin yakin keberadaan Allah yang menciptakan alam ini segalanya ya patik kegak dalam ruang berhubungan dengan tapi di sini ada tekanan tekanan itu disimbolkan apa anakku yang cantik yang ada di sini ada tekanan tekanan sempurnya apa Halo P P ya P ya oke P itu penulisnya begini kalau Rho dari bawah itu ya P kalau hampir sama tapi beda P kan begini Rho dari bawah itu ya Hai itu ya kalau anda bisa nulis itu supaya apa nggak kacau hidup antara P dengan Rho itu biasanya kah kacau volume volume itu simbolnya apa V besar V besar suhu suhu pada gas ini adalah selalu dalam Kelvin suhu dalam gas selalu dalam kel suhu 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 Reamu Celsius Fahrenheit ok Berapapun partikel gas Dapat diletakkan Dalam suatu ruangan Dengan volume tertentu Begitu pula Sebaliknya Dan Anda tahu Perbedaan Antara cair dengan gas Cair dan gas Itu Kalau cair itu Volumenya tertentu Kalau volumenya 1 liter Pindahkan kemana pun Ya misalkan tempatnya akan 1 liter Tapi bentuknya menyelesaikan tempatnya Itu kalau cair kan Tapi ini gas Volume itu Semua ruangan akan dipenuhi Sesuai ruangnya Jadi tidak tertentu Ruangnya besar ikut membesar, ruangnya kecil ikut membesar Itu sifat daripada gas Jadi gas itu sifatnya Akan selalu memeniru ruangan Nah cair rumah Bisa sebagainya Gas terdiri atas gas ideal Dan gas sejati Gas sejati itu adalah gas nyata Gas ideal itu gas engan-engan daripada manusia Tepat kebedakan gas ideal dan gas sejati Kenapa Untuk merunguskan persamaan gas Itu kita menganggap andekan ini andekan Diideakan dulu Supaya kita tidak begitu rumit Untuk memperhasilkan gas Jadi penyedelhanaan Pembahasan gas Maka gas itu harus begini Harus begini Gitu loh Tapi ternyata Pada pengertian pada gas ideal yang disederhanakan itu Kita pemikirannya Hasilnya tidak jauh dari gas sejati Gitu loh Oke Dan kita tahu sendiri Anak-anakku Yang nanti ngadang Manusia sejenius apapun Itu tidak bisa berpikir sempurna Ngukur pun tidak bisa sempurna Pasti ada pesanan Anda ingat Kortiflas 10 Perhitungan manusia itu Hanya bisa dipercaya 2 per 3 Atau 6-6 2 per 3 persen Sejenius apapun Kita sadari Manusia itu bukan orang Yang power Yang power Yang power itu yang mencetak Yang bisa 100% dalam segala hal Manusia Tidak bisa Itu yang kita ingat Ya Maka kita Perlunya ada Pengidaraan Hari ini Tapi ternyata Pada tidak Jauh dari yang sejati Sifat gas ideal Gas ideal Memiliki Ukuran partikel Yang sangat kecil Dibanding ruangannya Jelas Anda ketahui Kita kan gak pernah lihat gas Dan ukuran itu sangat kecil Dibanding ruangannya Sangat kecil Dibanding ruangannya Itu ya Kita ketahui Dan terima sekali Jelas Gas ideal Bergerak secara cepat Dan sendara Menurut garis lurus Jadi gerakan Gas ideal itu Berbentuk garis Lurus Itu ya Itu dari gas ideal Tapi Ini lurus dengan lurus Akhirnya Apa? Bisa terjadi Tabrakan Nama tiga Gas ideal Bergerak Akhirnya Tumbukan antar partikel Atau tumbukan Dengan ruangan Yang lenteng Semporna Jadi gas Gas itu Kalau dianggap Sebuah bola-bola Kedil Itu bisa bertumbukan Antara gas satu Dengan gas yang lain Atau gas dengan Dinding Karena selalu bergerak terus Gas itu Iya kan Tapi apa? Tumbukannya Lenteng Semporna Pengertian tumbukan Lenteng Semporna Adalah Tidak ada Energi yang hilang Waktu Anda Mempelajari Momentum Ya Jadi tidak ada Energi yang hilang Waktu tumbukan Itu lenteng Semporna Ya Kalau yang sangat Lenteng Semporna Ya Akhirnya apa? Tidak Ada interaksi Antara gas Satu Dengan gas yang lain Gas itu dia memiliki Gaya tarik Menarik Antara partikel Yang lemah Kurangnya Semparang Akhirnya Tidak ada Tarik menarik Antara Antara partikel Anda bayangkan Kemungkinan Inilah Kejadian kita Besok di Zaman akhir Kita akan Berkurang Kesembalang arah Yang tidak akan Tentu arahnya Kemana Dan tidak Pernah memikirkan Kepada orang lain Ya Kalau kita sudah Dibangkatan Dari kubur Besok Ya Itu Kita ingat Kita mempelajari Ilmu ini Kita harus ingat Kita Nambahkan Keimanan kita Kepada Sang Becipta Ya Kita sudah Diberi otak Oleh Allah Dengan cara Kita berpikir Maka kita Kembalikan Untuk selalu Kita Mengingatkan Kepada Allah Yang Maha Dalam segala Hal Oke Lihat Jadi kalian Menarik Antapartikel Yang itu Lemah Oke Persamaan Gas Gas Ideal Adalah Itu Adalah PV P itu Tekanan Satuannya Adalah Newton Per meter Persegi Newton Per meter Persegi Itu Bisa Dikatakan Dengan Gantiran Paskal Ya Paskal Oke Disini P Ini P Sama V V itu Volume Volume gas Anda tahu bahwa Volume gas Itu satuannya Meter Kipi Tapi Kami ingat Gas Ibiang Ini juga Dipelajari Di kimia Ya Di kimia Satuan Volume Yang diketahui Yang diketahui Adalah Liter Biasanya Jadi Satu Liter Kalau Dikataran Meter Kipi Sampai Berapa Satu Desi Meter Kipi Berarti Satu Liter Sama Dengan Satu Desimeter Kipi Berapa Meter Kipi Anak Yang cantik Yang Ganteng Satu Desimeter Kipi Ada Berapa Meter Kipi Satu Kali Sepuluh Pangkat Min Tiga Bagus Sepuluh Pangkat Min Tiga Satu Ini Tulis Satu Kali Satu Kali Tiga Bagus 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 Makasih Terima Itu Adalah Jumlah Mal Partikel Gima Jumlah Mal Pakai Mal Kecil M Itu Mal Kecil Tapi Ada Ada Juga Penulisan Mal Itu Dengan M Besar Satu Mal Ya Bedakannya Ini menggunakan Mal M Kecil Disini Menggunakan M Besar Bagaimana Yang benar Yang mana Semuanya Benar Kalau Menggunakan M Besar Itu Artinya Adalah Satu Kilo Mal Jadi Ada Buku Yang M Besar Kepakai M Kecil Berarti Ini Kilo Mal Apa Arti Kilo Anakku Apa Arti Kilo Awalan Dari Satuan Nilainya Berapa Anakku Ribu Ya Kilo Berarti Ini Sama Dengan Seribu Mal Ya Oke Ya Ada Seribu Mal Arti Daripada Satu Mal Dengan M Besar Itu Sama Dengan Satu Kilo Mal Atau Seribu Mal Sepuluh Pangkat Tiga Mal N Ini Adalah Jumlah Partikel Ya N N N Kecil Itu Jumlah Partikel Jumlah Mal Dalam Partikel Jumlah Mal Dalam Partikel Itu N Kecil Kalau N Besar Jumlah Partikel R Ini Ketetapan Gas Ideal Ketetapan Ex Ideal Itu Ini Ada Dua Angka 8,314 J Per M Kelvin Atau 0,082 Atmosfer Liter Per M Kelvin Ini Nilainya Sama Karena Satuannya Berbeda Maka Angkanya Berbeda Itu Ya Karena Satuannya Ini Biasa Dipakai Di Kimia Ini Biasa Dipakai Di Fisika Tapi Fisika Ya Kadang Maka Ini 0,082 Oke K Itu Masa Dihakkan 1,38 Kali 10 Bangkat Min 23 Joule Per Kilogram Nah T Tadi ingat Suhu Itu Selalu Dalam Kelvin Dalam gas Ini Oke Dalam persamaan Ini Kalau Kita Dapatkan Ya PV Sama Dengan NRT Saya Biasa Menyingkatkan Supaya Mudah Diingat PV Sama Dengan Nurut Nah NKT Saya Singkat Dengan Nekat Di PV Sama Dengan Nurut Atau PV Sama Dengan Nekat Kalau Nggak Nurut Pasti Nekat Itu Itu Tidak Trik Bagaimana Cara Mengapal Gitu Satuan Tekanan Yang Sering Digunakan Adalah Satu Bar Satu Bar Itu 10 Pangat 5 Paskal Tapi Dipakai Paskal Biasanya Satu Atmosfer 76 cm Terakhir Ini Sudah Ada Pada Menteri Menteri Flida Statis 760 Millimeter 1,1 105 Paskal Atau 1,1 Bar Oke Kita Akan Bicarakan Dulu Pada Konsep Mall Iya Kita Akan Baca Konsep Mall Ini Kita Hanya Ulang Dulu Anda Sudah Dapat Di Kimia Pada Konsep Mall Konsep 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 Ini N N itu N kecil Ini mol satuannya Di sini bisa tuh N Masa satuannya gram Gram itu Satuannya jangkatnya G ya Bukan BR Ingat gram tuh Kilo gram kan KD HG bukan BR Lupa Di kimia itu ada yang Sering menyingkat gram itu Dengan GR Itu kenapa? Karena kebanyakan orang-orang Menulis 9 Dengan G itu Sama Maka tak dikinikan 9 gram Hanya untuk bedakan angka 9 Dengan gram Maka pakai GR Kalau saya bisa menulis Ini 9 Kalau begini G Gitu loh Waktunya 9 gram ya 9 ini loh Hanya trik Bagaimana cara menulis Untuk bedakan Jadi yang MGR Karena itu alasannya ya Saya tetap Satuan daripada gram Itu tetap G Disini volume Volume itu satuan ini Liter Ini N Jumlah partikel Ini partikel Satuannya Kuncinya itu selalu dari mol Kuncinya selalu dari mol Kalau keluar dari mol Kalau keluar dari mol Itu mesti kali Ya oke ya Ini kali Ini kali Disini bagaimana karikannya Dari N ke M Itu dikalikan dengan AR AR itu masa atom relatif Atau masa molekul relatif Ini adalah Apa? 2 2,4 ya Mg Kalau ini kesini Dari mol ke Partikel Itu biasanya Anda Kamu tahu Dikalikan dengan Bilan Afogazeru Itu disingkat dengan NA Atau AC Bilan Afogazeru Ada yang tukun Tingkat dengan NA Ada yang tingkat dengan N0 Ada yang tingkat dengan L Yang besarnya 6,02 Kali 10 Pangkat 23 Itu ya Oke kita lihat Di sini Jadi kalau keluar dari mol Itu mesti kali Tapi kalau menuju ke mal Siapa ya anakku Nek keluar mesti kali Nek menuju mesti Menuju mal Ini bagi Bagi gitu loh Ini gini Sorry ini Mesti bagi Ini sama dengan Bagi gitu loh Terus Ini kata tulis dengan Sama dengan Terus apa Ini bagi Ini Pak itu untuk menentukan rumus Nanti kita berikan contoh Oke betul Ya Menentukan rumus Oke ya Contoh Gini anakku Ya Sembilan Gram H2O Ya Ini ada Berapa Partikel Gitu loh Paham kan aku Ya Gram itu menunjukkan apa Anakku Masa Jadi N kan Partikel itu N Dari N Ke N Gitu loh Ya N Ke N Oke Berarti bagaimana Anda ketahui H2O Anda ketahui H2O itu terdiri dari Dua atom H Dan Satu atom O Masa atom Masa atom H Ada buku yang Nyebutkan Mar Masa atom Nenatif H H Hidrogen Itu sama dengan Satu kan Masa atom Daripada Oksigen Itu sama dengan 16 Jadi kalau H2O itu berapa Masa atom Masa molekuli Berapa H ini kan Dua Dua Karena kan Satu Dua O ini 16 Berarti Dapatkan 18 Jadi kalau Ini Masa ke Mol Itu Berarti Menjadi Ini 9 Gram H2O Ini Masa ke Partikel Itu gak Bisa Masa Langsung Ke Partikel Tapi harus Melalui Mol Gitu Jadi 9 Ya Dibagi Masa Mal Konditatif H2O Itu 18 Paham gak Naku Masa Kemal Ini Bagi Gitu Setelah Kemal Ini Baru Menuju Ke Partikel Nah Kepat Mal Kepat 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 Kali Kali Bilangan Aku Gadru 6,02 Kali 10 Pangkat 23 Partikel Partikel Gitu ya Oke Maka 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 Toppet Ini Kita Bicarakan Ini 1 Ini 2 9 18 Tapi Berarti Ini Didapatkan Berapa Tinggal 6,02 Bagi 2 3,01 Kali 10 Pangkat 2 Partikel Ini Contohnya Seperti Itu Jadi Kita Dapat Disitu Ini Harus Kita Pahami Jadi Konsep Ini Harus Kamu Pahami Di Kimia Tata Wasabi Oke Gitu Ya Kita Selanjutkan PV Itu Sama Dengan Murut Atau PV Sama Dengan Nefat Oke Ya Selanjutnya Ini Bisa Kita Katakan Hubungannya Apa Sekarang Kita Caranya Di Bawah Hubungan Tetapan Mau Dan Jumlah Partikel Persamaan Gas Idea Oke Rumusnya Tadi Kita Tulis PV Sama Dengan N R T R Gas Dia PV Sama Dengan N Ini Kalau Dengan Jumlah Partikel Kita Partikel N Menuju Mal Dibagi Dibagi MA Bila Aku Gatuh Kali R Kali T Berarti N R Per NA Kali T R Per NA Itu Yang Dinamakan Dengan K Ini Sepertinya Itu ya NA Atau L Bila aku Gatuh 6,02 Kali 10 Partikel E Masa Benda Itu Satuan Negra M Atau MM Masa Molar AR Atau MR Kilogram Permot Oke Itu ya Sekarang Proses Gerag Gas Persamaan Gas Ideal Yang Seperti Ini Ini Kan Bisa Kita Tuliskan Apa PV Part T Sama Dengan NR N Itu Jumlah Mol R Ini Sebuah Ketetapan Jadi PV Part T Itu Konstan Nah Bisa Kita Tentu Dalam P1 V1 Part T1 Sama Dengan P2 V P2 Part T2 Disini Bisa Ada Ini Kita Perhatikan Ketapakan Dari Sini Oke Nanti Kita Bicarakan Dari Sini Oke Proses Isothermic Ya Isu Apa Arti Daripada Isu Isu Itu Artinya Sama Thermic Artinya Suhu Jadi Proses Isothermic Ada Proses Pada Suhu Sama Kalau Pada Proses Suhu Sama Ini Kita Dapatkan T Sama Kalau T Sama Tinggal B1 V1 Sama Dengan B2 V2 Itulah Ya V1 V1 Per V2 V2 Ini Grafiknya Bentuknya Ini Hiperbola Hiperbola Itu Miring Hiperbola Oke Proses Isu Hari Yang Isu Tadi Isu Kan Sama Hari Itu Volume Jadi Proses Sekarang Ada Proses Terjadi Pada Volume Yang Sama Gitu Ya Ada Keadaan Dimana Volume Selalu Konstan Dan Berlaku Gairusat Yang Menghubungkan Tekanan Dengan Suhu Gas Gitu Nah Disini Kan Tadi Asadi Kita Gampangkan Pada Volume Sama Ini Volume Sama Tinggal P Dengan T Maka Ini Adalah P1 Per T1 Sama Dengan P2 Per T2 Karena Disini Volume Sama Grafiknya Pada Tekanan Berapapun Volume Sama Ini Akan Naik Itu Oke Ya kan Sekarang Proses ISO Barik ISO Tadi Sudah Tahu ISO Itu Apa Sama Barik Adalah Tekanan Ada Ya Madame Ya Itu ya Itu ya Ini sama Barik itu pekanan Berarti pada tekanan sama Pada tekanan sama berarti tadi tinggal V dengan T Tekanannya sama disini Ya Ya Berarti tekanan sama Dipada full megaphone tekanannya Sama gitu ya Oke ya Jadi V1 Ada permasalahan disini Tolong grafik-grafik Ini juga dikuasai Proses-proses ini dikuasai Kalau tidak ada Pertanyaan Maka Partemen ini Saya akhiri disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ya Ali Terima kasih Pak Ya kendali Nita Tepuk Tepuk Terima kasih.